Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di red channel di video kali ini saya akan membuat alat sederhana untuk membersihkan injektor dengan barang-barang yang mudah kita dapatkan atau bisa juga dari bahan bekas nah seperti yang kita tahu fungsi injektor adalah untuk menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar nah apabila kondisi injektor mampat ataupun tertumpuk oleh kotoran maka pengkabutan bahan bakar pun tidak baik sehingga motor pun akan terasa berbet ataupun tidak mau menyala ataupun sulit menyala ada pun komponen ataupun alat yang kita butuhkan tentunya yang pertama adalah injektor tadi injektor yang kita rasa kotor ataupun yang jika kita gunakan motor terasa berbet ataupun susah menyala kita gunakan injektor tersebut kita lepas dari kendaraan untuk kemudian ada baterai nah ini baterai kita pastikan kondisi tegangan yang masih baik kemudian disini kita menggunakan untuk pemutus dan hubungnya adalah fleischer sand nah ini saya menggunakan yang aftermarket sehingga bisa kita setel untuk kecepatan atau menjadi slow kemudian disini ada botol untuk menampung bahan bakar yang kita umpamakan sebagai tanki bahan bakar nah untuk option jika untuk pembersihan yang lebih cepat menggunakan tekanan yang lebih besar kita bisa gunakan carbon cleaner ataupun cairan-cairan pembersih lain untuk pembersihan injektor seperti yang saya contohkan ada pada kaleng tersebut itu adalah contoh untuk carbon cleaner baiklah untuk selanjutnya kita masuk ke dalam tahap perakitan setelah barang yang tadi kita siapkan sudah ada semua maka kita langsung ke tahap perakitan alat nah untuk fleischer sand fleischer sand kan terdapat dua kaki nah itu kita tambahkan atau hubungkan dengan kabel di masing-masing sisi untuk dapat terkoneksi ke baterai kemudian dari baterai ke fleischer kemudian satu sisi fleischer positif dan satu sisi fleischer ke negatif nah satu sisinya juga terhubung ke bagian injektor nah sebenarnya kalau untuk pemasangan langsung jika dari baterai ke injektor itu sama saja sebenarnya bisa juga digunakan dan penambahan saklar untuk pemutus dan penghubungnya namun tetap aman dan juga sangat aman untuk kendaraan karena pada dasarnya injektor pun menerima arus dari kendaraan itu 12 volt jadi jika kita langsungkan pun tetap aman namun kenapa saya disini menggunakan fleischer itu karena dapat memutus dan menghubungkan secara cepat supaya dapat bekerja sebagaimana injektor pada kendaraan mungkin ada yang bertanya dari mana saya mendapatkan soket injektor nah soket injektor tersebut adalah sisa ataupun bekas dari pergantian kabel bodi nah saya sudah pernah sebelumnya mengganti kabel bodi jadi saya pasang saya potong saja untuk kemudian saya pasang di alat ini untuk mencontohkan bagaimana cara membuat alat mencuci injektor nah kemudian kita pasangkan dari injektor terhubung melalui selang yang kita anggap itu adalah selang bahan bakar kemudian kita koneksikan ke botol yang terdapat bahan bakar nah pastikan bahan bakar tersebut mengisi di bagian selang agar tidak terdapat udara kosong nah untuk tekanan bahan bakar kita bisa menekannya saja untuk mendapatkan tekanan namun tekanan tersebut tidak akan sesuai sebagaimana di fuel pump namun kalau untuk membersihkan atau menyuci kita bisa pakai tenaga kita saja untuk menekan batol tersebut namun lebih efektif lagi jika kita menggunakan cairan karbon cleaner untuk mendapatkan tekanan yang lebih tinggi nah jika sudah selesai pemasangan alat tersebut bisa kita langsung menetraktekan atau penghubungan terminal dari positif dan negatifnya jangan sampai terbalik karena jika terbalik kemungkinan ada injektor dapat menyala terus nah jika benar injektor akan suara seperti api yang terputus dan tersambung seperti yang terdengar pada video nah jika sudah kita bisa langsung menekan bagian botol tadi untuk dapat membuat bahan bakar umpamanya bahan bakar dapat tertekan ke arah injektor sehingga injektor pun dapat menyemburkan bahan bakar tadi nah nah jika pemasangannya benar maka seperti pada video terdapat suara tak 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 nah itu berarti injektor bekerja dengan normal yang artinya bisa kita lakukan dengan pembersihan dengan cara berulang nah itu contoh untuk freezer tadi yang saya gunakan aftermarket jadi bisa di adjust untuk kecepatan yang bisa untuk slow dan untuk lebih cepat lakukan cara ini secara berulang sampai kita rasa injektor menyemburkan sesuai dengan jumlah lubang yang tersedia supaya 4 lubang sekiranya dalam 4 lubang terlebut dan lakukan bakar nah untuk yang selanjutnya kita bisa coba gunakan menggunakan karbon cleaner yang berfungsi untuk membersihkan injektor lebih cepat karena cairannya yang bersifat lebih tajam dan juga tentunya meniliki tekanan yang cukup lebih kuat ketimbang kita hanya menggunakan botol saja caranya gampang hanya cukup memasukkan selang yang dari botol karbon cleaner menuju lubang yang terdapat pada injektor untuk memasukkan bahan bakarnya caranya sama cukup kita lakukan hubungan antara kabel tadi dari positif dan negatif lakukan secara berulang sampai sekiranya bersih dan jangan lupa untuk melakukan pembersihan injektor ini kita gunakan kain lap ataupun hal yang semacamnya karena ini kan bersifat bahan bakar yang tidak terbakar untuk menghindari hal yang tidak kita inginkan karena kita menggunakan batai sebagai pemberi arus saya rasa itu saja pembahasan kita kali ini untuk melakukan pembersihan injektor secara manual di rumah dengan alat yang lebih mudah dicari ataupun dalam artian barang bekas mungkin jika ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan di kolom komentar ataupun ada masukan boleh disampaikan juga ke kolom komentar untuk mendapatkan ataupun untuk mengkoreksi apabila ada kesalahan dalam pengambilan gambar ataupun kata-kata saya oh ya sedikit mengingatkan jika kita tidak menguasai ataupun kita tidak cukup berani untuk melakukan hal tersebut mungkin bisa kita langsung datang ke dialer resmi yamaha terdekat karena di yamaha tentunya menggunakan alat ataupun tools yang sesuai dengan prosedur tersebut